Spice News High News High Five Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku tidak mempermasalahkan soal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani PKS juga tak khawatir Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan setelah AHI bertemu dengan Puan Maharani nantinya Ketua DPP-PKS Mardani Ali Sera menyebut Demokrat tak akan goyah hanya karena adanya pertemuan itu Mardani pun menegaskan saat ini kondisi Koalisi Perubahan Untuk Persatuan antara PKS Nasdem dan Demokrat tetap solid Timnas Palestina sudah tiba di Surabaya pada Minggu 11 Juni 2023 untuk menggelar latihan jelang FIFA Matchday melawan Indonesia Laga Indonesia versus Palestina rencananya digelar di Stadion Buntomo Surabaya pada 14 Juni 2023 mendatang Di selasalah latihan Asisten Wakil Presiden Asosiasi Sepak Pula Palestina Susan Salabi menyatakan tidak mencari pemenang ataupun tim kalah dalam laga FIFA Matchday tersebut Timnas Palestina justru mengucapkan salam cinta dan banyak terima kasih atas sambutan hangat seluruh masyarakat Indonesia dalam mendukung negaranya Bagi mereka Indonesia akan selalu punya tempat di hati masyarakat Palestina tidak hanya sebagai teman namun juga sebagai saudara Sebanyak 6 pesawat tempur F-16 CD Block 40 Angkatan Udara Amerika Serikat dari Komando Utama United States Pacific Air Force atau USPACAF mendara di pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nur Yadin Pekanbaru pada Sabtu 10 Juni 2023 Keenam pesawat F-16 tersebut akan mengikuti latihan bersama yang akan berlangsung mulai Senin 12 Juni hingga Jumat 23 Juni 2023 Latihan bersama bertajuk COPWAS 2023 kali ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan profesionalisme personel Angkatan Udara antara Indonesia dan AS yang diketahui sama-sama mengoperasikan pesawat tempur F-16 Pihak Perwenang Columbia pada Jumat 9 Juni 2023 berhasil menemukan empat anak yang selama dari kecelakaan pesawat di hutan Amazon Anak-anak itu berhasil ditemukan setelah dinyatakan hilang sejak 40 hari lalu Mereka kini telah mendapat perawatan medis Diberitakan sebelumnya pesawat Cessna C206 dengan tujuh penumpang jatuh di kawasan hutan Amazon pada Senin 1 Mei 2023 Pasukan Columbia menemukan puing-puing pesawat bersama jenazah tiga orang dewasa yakni pilot, pemandu, dan ibu dari anak-anak tersebut pada selasa 16 Mei 2023 Bakal Cawapres Anies Baswedan masih belum jelas hal itu memicu ketegangan di internal koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Demokrat menesak agar Anies mengumumkan bakal Cawapres yang akan mendampinginya pada pemilu 2024 Bahkan Demokrat juga menilai Kak Kunjung diumumkannya bakal Cawapres Anies menjadi penyebab elektabilitas Anies merosok Sementara Nasdem berpandangan deklarasi bakal Cawapres Anies tak bisa dipatok oleh waktu Di tengah gemuruh isu bakal Cawapres Anies Demokrat justru terlihat membuka kemungkinan untuk menjejaki kerjasama dengan PDIP Padahal diketahui dua partai itu berada di garis yang berlawanan sejak 20 tahun terakhir Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com Cernih melihat dunia 5 News High News High Five Terima kasih kerana menikmati Terima kasih.